Hai teman-teman semua, sekarang VO3 sudah bisa diakses tanpa berlangganan Gmini Pro. Mau tau caranya? Ikuti tutorial Rasa Digital ini ya. Teman-teman semua, sekarang VO3 bisa generate video tanpa berlangganan dan tak terbatas. Hai bro, lo mau tau caranya generate video dengan Google VO3 sebanyak-banyaknya tanpa berlangganan Gmini Pro? Simak tutorial dari channel Rasa Digital ini. Selamat datang di channel Rasa Digital, sekarang saya akan beritahu teman-teman semua sebuah trik generate VO3 gratis tanpa berlangganan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke caranya, simak sampai habis video ya. Sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu ya. Sekarang kita langsung aja ke tutorialnya. Oke teman-teman, pertama kita buka dulu browser kita ya di halaman pencarian Google seperti ini. Di bagian pencarian, ini kita tuliskan Google Skill Boost. Seperti ini teman-teman, kita pilih saja yang ini. Kemudian setelah muncul halaman ini, kita klik saja yang pertama ini ya. Setelah masuk ke website Cloud Skill Boost Google, kita klik di bagian gabung ini ya teman-teman. Kemudian, kita bisa membuat akun dengan mengisikan nama dan lain-lain. Tapi kali ini kita login saja dengan Google. Kemudian kita klik yang ini, akun Google kita. Lalu kita scroll ke bawah. Kemudian kita klik continue. Nah, kemudian setelah masuk ke halaman seperti ini, kita bisa isikan bulan lahir, hari, dan tahunnya. Isi saja bebas ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita klik bagian ini untuk memastikan kita bukan robot. Lalu kita klik tombol ini. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik tombol join ini ya teman-teman. Lalu kita klik yang ini. Kemudian klik continue. Kita akan masuk ke tampilan halaman seperti ini. Kita klik di Explore Catalog. Setelah masuk di halaman Explore Cloud ini, kita ketikan saja di kolom pencarian ini. Kita tuliskan. Vertex. Lalu kemudian kita pilih yang ini. Lanjut, kita tekan Enter. Setelah muncul tampilan halaman seperti ini. Lalu kita pilih yang di tengah ini ya teman-teman. Get started with Vertex Eye Studio. Kita klik tanda panah yang ini. Setelah muncul tampilan halaman seperti ini, kita klik tombol Start Lab yang berwarni hijau ini. Lalu centang bagian saya, bukan robot. Nah, di sini kita diberikan waktu selama satu jam ya teman-teman. Ini adalah username dan password yang diberikan kepada kita untuk menggunakan Gemini-nya. Teman-teman jangan langsung tekan tombol Open Google Cloud Console ini. Kalau teman-teman tekan tombol ini langsung, nanti tidak akan bisa generate gratisnya. Kita harus berhati-hati di sini. Ini adalah bagian terpenting dari trik ini. Kita harus tekan klik kanan. Lalu pilih di bagian ketiga ini Open Link in Improvate Windows. Oh iya, saat ini saya menggunakan browser Microsoft Edge ya. Untuk teman-teman yang menggunakan browser Google Chrome, pilih Open Link in Incognito Windows seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Setelah muncul tampilan halaman seperti ini, kita klik tombol saya mengerti. Kemudian di bagian country ini, kita pilih Indonesia. Lalu di bagian term of service ini, kita centang I agree to D bla bla bla. Untuk email update, kita biarkan saja. Lalu kita klik agree and continue. Setelah masuk pada tampilan halaman seperti ini, kita buka tab baru di browser kita. Atau ketik ctrl T pada keyboard. Di tab baru ini, kita masuk ke website Gemini-nya. Kita ketik di sini Gemini. Kita tekan enter. Lalu kita klik yang Google Gemini ini. Di sini kita klik chat with Gemini. Lalu kita klik use Gemini. Di bagian ini, kita klik continue. Nah, teman-teman, sekarang kita telah masuk di akun Gemini Pro kita ya. Kita lihat di bagian video ini. Sudah VEO 3 ya. Dan ini kita aksesnya tanpa menggunakan VPN. Kita klik di bagian video ini. Dan di sini kita juga bisa menggunakan referensi gambar ya. Sekarang kita coba klik yang ini. Kita pilih gambarnya. Kemudian kita tuliskan promptnya. Saya buat seperti ini. Kemudian kita klik tombol generate. Kita lihat bisa ya untuk generate-nya. Kita tunggu hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Kita coba putar videonya ya. Oke, teman-teman semua. Sekarang saya akan berikan tutorial generate VO3 tak terbatas tanpa berlangganan Gemini Pro. Seperti itu hasilnya ya, teman-teman. Berikutnya coba kita generate lagi. Di sini kita ingin tahu berapa banyak video yang dapat dihasilkan dari akun ini. Kita tulis promptnya. Lalu kita generate lagi. Saya percepat saja ya, teman-teman. Kita telah melakukan 3 kali generate video. Berikutnya, untuk video keempat ini, kita ambil lagi gambarnya. Saya gunakan gambar yang ini lagi ya, tetapi dengan prompt yang berbeda. Ternyata, tidak bisa ya, teman-teman. Di sini ternyata kita hanya bisa generate 3 video saja. Bagaimana caranya supaya bisa generate banyak video? Pertama, kita close dulu tab browser kita yang dalam mode private ini ya. Lalu kita balik ke tab browser yang awal tadi. Kita klik tombol merah Nlab ini ya. Kemudian kita klik Nlab. Di sini kita tekan X saja. Nah, di sini kita mulai seperti awal tadi. Kita bisa tekan tombol hijau ini untuk memulai lagi. Kemudian kita centang saya bukan robot. Nah, setelah masuk di sini, jangan lupa untuk tekan klik kanan. Lalu pilih Open link in in private window. Kita klik tombol saya mengerti. Ini sama dengan langkah yang sebelumnya ya. Oke, di sini saya percepat saja sampai login. Nah, sampai di sini kita bisa generate lagi ya, teman-teman. Kita bisa lakukan hal ini secara berulang untuk mendapatkan banyak video VO3. Sekian dulu tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sukses selalu untuk kalian semua. Bagaimana teman-teman semua? Mudah bukan untuk generate VO3 secara gratis? Ya, selamat mencoba ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.